Intro Mengenang kembali suasana International Conference of Islamic Scholars atau ICIS yang keempat Kala itu yang menunggu kedatangan Habib Lutfi bin Yahya hingga menjelang akhir pada ICIS panel 3 pimpinan Toreqoh Al-Qadiriyah Al-Naksyabandiyah Seperti menunggu tetesan hujan di musim kemarau Setelah semua pembicara pada sesi ketiga tersebut telah menyampaikan ilmunya Akhirnya yang ditunggu-tunggu Habib Lutfi bin Yahya pun hadir dengan mengenakan jubah, gamis, dan imamah serba putih Habib Lutfi langsung disambut ta'zim oleh seuruh peserta konferensi Tidak terkecuali oleh keturunan ke-24 Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Yakni Syekh Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jilani Al-Hasani Dalam penyambutannya Syekh Fadil langsung menyematkan imamah hijau kepada Habib Lutfi Dan memberikan 8 kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Yaitu kitab Kitab Al-Zikrul Maqamat Kitab Nahrul Qadiriyah Kitab Al-Futuwati Kitab Al-Maktubat Kitab Al-Mukhtasur Fil-Ulumid Din Kitab Al-Bulbulu Ad-Dadi Kitab Umurul Mabadi Dan Kitab Tafsir Jalalain Syekh Fadil secara langsung membayat Habib Lutfi Sebagai ketua Jam'iyah Toreqoh Al-Qadiriyah Anak Syabandiyah di Indonesia Dalam pesannya Syekh Fadil juga mengamanatkan agar meluruskan pemahaman Toreqoh ke muslim Dan hal itu harus sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam 8 kitab tersebut Syekh Fadil pun berharap agar Habib Lutfi mempelajari, mengamalkan dan mengajarkan isi kandungan kitab tersebut kepada umat Islam Indonesia Hal itu ditujukan agar para santri Toreqoh bisa tahu betul tentang hakikat Toreqoh sesuai dengan ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Setelah dibayat, Habib Lutfi berkesempatan menyampaikan pidato singkat Mursyid Toreqoh asal pekalongan tersebut menyatakan Toreqoh bukan suatu perkumpulan yang hanya berkutat sebatas masalah zikir Lebih dari itu, Toreqoh adalah satu Jam'iyah yang selalu mengadakan kajian-kajian ilmiah dan peduli atas keadaan dan konflik-konflik di dunia Dari itulah hingga dibentuknya Forum Sufi Internasional di Jawa Tengah pada selasa 9 April 2019 Dan secara akalamasi terpilihlah Maulana Habib Lutfi bin Yahya sebagai pemimpinnya Pada kesempatan pidato singkatnya, setelah dibayat sebagai Ketua Jam'iyah Toreqoh Al-Qadiriyah Anak Syabandiyah di Indonesia Oleh Prof. Dr. Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani, Habib Lutfi menyampaikan Melalui Toreqoh, kita bisa mengembangkan sektor perekonomian dan pertanian Ungkap ulama yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Jawa Tengah tersebut Umat Islam Indonesia saat ini tertipu persoalan khilafiyah yang tidak berujung Seperti perdebatan soal Maulid, Tahlil, Talqin selalu dipermasalahkan tanpa henti Patutlah negara Islam tertinggal dari negara-negara Eropa Lanjut Habib Lutfi Islam itu unggul dan tidak ada agama lain yang mengunggulinya Maka kita perlu umat yang siap senantiasa menguak dan mengkaji isi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah Agar bisa kembali kepada kodrat kita, yaitu umat yang unggul, ajaknya Sebagai penutup, Habib Lutfi mengungkapkan Pulanglah dari konferensi ini dengan membawa madu dan jangan membawa garam Amalkan dan sebarkan bahwa Islam rahmatan lil'alamin Dengan berpegang teguh kepada dua tali hubullah dan hubur rasul Yakni dilandasi atas cinta kepada Allah dan cinta rasulnya Segala kebenaran hanyalah milik dan dari Allah SWT Wallahu'alam biswab Selamat menikmati